Video ini di-sponsor oleh Broadway Energy. Hey guys, gue mau ketemu sama Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Sekalian gue mau nanya-nanya tentang perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Terus gimana caranya kita ya berkembanglah sebagai individual ya. Nonton terus, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-comment dulu oke. Terus ini ada Raffi sama Nagita Slavina. Thank you so much udah mau hadir di Bank of India. Yes. Ya. Yes. Kita bisa bilang yes, no, doang. How are you? Good. Jangan lupa nama good. How do you like New York? I mean, I know you guys, kita baru pertama kali kan Nagita. Iya, pertama kali. Terus gimana impression-nya tentang New York? Cuman memang, kan biasanya kita nonton di series, di film, gitu. Ya kan, terus kayak ngeliatin gini, oh, ternyata ya gedung. Tapi udah biasa juga, Jakarta kan udah banyak, kan? Iya sih, gitu. Iya. Kayak di SCBD lah, gitu ya. Tapi udah rapet lagi, gitu. Nih, itu gue harus ke sana nih, ke Jakarta nih. Semoga insya Allah gue ke sana. In 23 years. Nah. Kayak, apa ya, ya. Iya, serius. Cuman emang jet lagnya emang berat. Baru ya, baru nyampe apa? Terus seminggu ada. Cuman mungkin kayaknya karena traveling sama anak-anak, jadi kayak lebih lama gitu jetangnya. Iya, katanya lelaki. Kayak suara malam, kan kita harus kayak bangun lagi. Kita harus kerja pagi kan juga kan, selesai kan? Iya. Iya, tapi gue pengen banget nih nanya, karena kalian tuh kayak role models nih ya. Waduh. Iya, bener. Ternyata tuh, when I learned about you guys, you guys are kayak role models yang bener-bener berdampak di Indonesia. Ini yang gue pengen tau nih, beda kan? Kayak entertainment industry in New York, I mean, Amerika sama Indonesia. Nah, how do you guys give up with it? Kayak, lo tuh harus kayak, lo tuh di spotlight kan? Yang harus mempertahankan positive image gitu. Nah, kalian gimana secara ini? I mean, how do you deal with it? Iya, let it flow aja. Maksudnya santayanya gak usah terlalu banyak dipikirin. Maksudnya, ya kita tau kita ada followers lumayan cukup banyak. Kita juga sekarang kerjaannya sebagai influencer. Jadi, kita mencoba memberikan five-five yang baik untuk influence dari kitanya. Tapi, ya setiap manusia kan gak ada yang sempurna. Kita juga dalam rumah tangga kan gak mungkin kita yang berantemnya dishooting-in, dikasih lihat kan gak mungkin juga. Of course, iya gak mungkin. Jadi, kita berusaha, ya kita juga hanya mewakili sebagai keluarga Indonesia. Maksudnya, family yang semestinya, sebagaimana semestinya. Iya. Ya, kita cuma bisa tampilin itu yang pasti, intinya dari kita berdua. Menunjukin kalau orang itu mau kerja keras, mau punya mimpi, bisa mewujudkannya. Itu semuanya step by step, kita kasih lihat disitu bahwa siapapun itu, mau dari orang, dari kalangan manapun, Mereka bisa jadi seseorang dan pastinya family itu nomor satu. Jadi, apa sih yang membuat semuanya kuat itu anak-anaknya. Itu solid foundation ya. Oh, dari GG-nya gimana? Mungkin sebenarnya kalau misalnya kayak gitu sih, sebenarnya aku sih nganggap, itu kan part of the foundation aja sih. Semua perjalanan ada lebihnya, ada kurangnya, ada resikonya, ada senang, ada bergugah gitu. Jadi, ya itu udah bagian dari apa yang kita ketahui kita gitu. Kan, kehidupan pribadi sama kehidupan ini kan. Karena anak-anak juga orang juga ngeliatnya kayak, aduh kayaknya terlalu di-expose. Cuma kan sebenernya, mungkin dari 24 jam itu kan sebenernya kan kita- Cuma yang di-expose cuma 25%? Iya, cuma 25%, mungkin cuma 3 jam syuting gitu. Tapi kan kalau di-yedek itu sebenernya tidak. Dan pastinya kan orang kan nggak judge kalian dengan apa yang kalian expose di luar. Nah, tapi, nah sekarang kan kalian tuh role model, How can you guys impact, bisa ada positif dampak ke anak-anak muda, especially yang millennial sama Gen Z gitu kan. Karena kan a lot of people wanna be like you guys. Ada pasih kan? I think, I think so. Tapi actually, maybe it is true. Gini ya, menurut gue ya, karena banyak anak-anak muda tuh kayak, mereka tuh akhirnya tuh kayak, ini loh, doing extra untuk bisa diterima dalam social life gitu kan, society. Ada ini nggak pesan-pesan buat anak-anak itu, yes to yourself atau gimana gitu buat temuku mereka? Ya, lakuin apa yang lamusu gak sih? Kayaknya sebenernya, itu by the time kayaknya dengan pembelajaran, ya kita nggak bisa ngikutin orang terus gitu. Bener, tapi itu kan yang di sosial media kan? Ya, sebenernya kita nggak perlu jadi orang lain lah. Kita nggak perlu jadi orang lain, kita nggak perlu pengen jadi kayak orang lain, kita nggak perlu jadi orang lain, kita nggak perlu ngikutin orang lain. Maksudnya, kalaupun kita mau di sosial media maupun itu, ya udah, apapun yang kita punya, lakuin. Tapi kalau memang kita mau, misalnya kita mau menampilkan sesuatu yang kayak, itu mimpi kita, ya kita sebutin aja. Itu mimpi kita, bukan itu punya kita, itu belum punya kita. Jadi, ya udah, tetap jadi diri sendiri, jangan terlalu banyak bluffing juga. Maksudnya, ya sosial media kan untuk orang bersosialisasi juga. Jadi, nggak perlu kita harus kelihatan bagaimana, tapi ternyata nggak gimana-gimana. Mendingan, ya udah, kita gimana-gimana ya, ini kita yang gimana gitu. Nah, one more thing. Kalian kan business-minded, right? Sebelum kita lanjutin video, kita dengerin dulu pesan-pesan dari sponsor kita, Broadway Energy. Untuk teman-teman Keeping It Indo yang tinggal di Amerika, yang punya rumah sendiri atau commercial building, bayar listrik pastinya salah satu kos yang mahal. Nah, tindakan apa yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi utility bills? Sekalian juga, go green and save the planet. Solar energy, atau energi surya. Energi surya adalah energi yang bersih, efisien, dan mengurangi polusi. Kita tidak bisa kehilangan energi matahari. Tidak seperti beberapa sumber energi lainnya. Energi matahari akan dapat diakses selama kita memiliki matahari. Nah, manfaat apa dari energi surya selain mampu berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global, energi surya atau solar energy akan memberikan keuntungan hari ini dan juga di jangka panjang dalam penghematan biaya atau pengeluaran. Yuk, choose ganti ke solar energy dan segera contact Broadway Energy untuk free consultation. Contact Broadway Energy by phone, email, atau dari website www.broadwayenergy.com Dan jangan lupa mention Keeping It Indo. Mention ya, dikasih tahu kalian nonton Keeping It Indo. Manfaat kalian mention Keeping It Indo, kalau qualified, kalian dapat $0 upfront cost. Jadi sama sekali nggak bayar apa-apa, not even bayar permit atau installation. Selain itu, mention Keeping It Indo. 6 bulan electric bill kalian dibayarin sama mereka loh. Yuk, buruan hilangkan sebagian besar dari tagihan listrik anda dan kita go green and save the planet. Oke, back to the video. Untuk orang-orang yang entrepreneur nih, entah di Indonesia atau di luar negeri atau Amerika gitu. Apa sih yang mereka, karena kan ada mitos, kalau orang untuk start bisnis, itu harus punya uang atau dana yang bisa. Misalnya, kalau menurut kalian gimana? Karena sekarang setelah Covid, itu banyak orang yang kayak kerjain e-commerce, modalnya cuma dikit. Kayak Airbnb, modalnya cuma dikit. Nah, apa yang, karena kan orang-orang kayak akhirnya mereka males mungkin untuk maju gitu. Menurut kalian apa? Kalau menurut aku sih, kayak semua orang tuh kan pasti punya mimpi ya, punya passion gitu. Cuma balik lagi, se-idealisme kita kayak gimana juga harusnya realistis, tetap harus gitu. Iya, setelah reality deh gitu kan. Iya gitu, jadi mungkin ya harus cari jalan-jalan pengahnya. We need solutions, kita gak bisa cuman kayak maunya kita doang, tapi kita harusnya hidup gitu. Gak bisa juga kita kayak gak happy, jadi menurut aku ya harus cari jalan pengahnya gitu. Kalau Raffi, gimana untuk orang-orang entrepreneur yang almost start off something, ada gak pesan-pesan? Iya, apapun itu harus dimulai aja dulu. Jangan banyakan ngomong, jangan banyakan apa ya, jangan banyakan ngomong aja, kita duit aja. Do it, tempatan Nike kan just do it. Lakuin aja dulu, konsisten. Kalau gagal ya jangan give up, semua jualan pasti harus try to. Iya, karena kan di channel gue tuh bener-bener fokus banget di UMKM, especially kan. Itu mereka gak punya banyak support. So, jadi gue tuh pengen kayak ada orang-orang seperti kalian yang bener-bener support mental mereka. Karena semuanya pasti cuman kayak, misalkan gini, orang tuh cuman ngeliat kalian berdua saat ini. Tapi orang gak ngeliat kalian apa yang kalian went through dulu kan gitu. Jadi, so I'm glad. Tapi nih, gue pengen ada kayak word of wisdom. Dan menurut kalian, apa artinya kata-kata ini gitu ya, di hidup kalian masing-masing nih. Nah, dengerin dulu ya, a season of loneliness. Ntar gue transfer pakai bahasa Indonesia ya. Ya, kalau gue harus di transfer juga gak usah. Gigi, ngerti aja sekolah di Australia ya? Iya, iya. Ada Australian accent gak? Gak tahu sih. Eh, coba, ngomong-ngomong bahasa Inggris. Ngomong-ngomong. How do you like New York? Ya... Bahasa Inggris dong, Gigi. Bingo kalau di Kalisar tiba-tiba. Gigi tuh suka bingo ya, Kenner ya. Coba, coba. How do you like New York so far? I mean you've been here for a week. So, ya, Vig. Ya, i like it. But then, i have to keep up with the jet lag as well. So, ya. Oke, i love your accent. Oke, back to the quote ya. A season of loneliness and isolation is when a caterpillar gets the swings. Itu kalau bahasa Indonesia, musim kesepian dan keterasingan adalah ketika seekor ular mendapatkan sayapnya. Jadi kayak sebelum mereka jadi butterfly gitu. Nah, menurut kalian nih, each nih ya. Apa sih artinya itu? Kalau gue sih gak ada yang kesepian lah. Hidup ini mau rame, mau sepi tuh diri kita sendiri yang membuatnya. Entah mungkin mentally? Iya, jadi sebenernya sepi, rame, happy, sedih, sutradara-tadara besarnya dari diri kita sendiri. Jadi apapun itu mindsetnya ada dikit. Kalau gue sih gitu. Oke, that's good. Circle Gigi? Aku tuh memang mau sendiri, mau rame-rame, menurut aku sama aja. Karena ujung-ujungnya ya diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang mungkin orang kayak misalkan, orang tuh entah mereka mau start bisnis, karir, atau apapun itu. Mungkin mereka tuh melewati hal-hal di mana mereka tuh merasa kayak gue ditinggalin temen. Gue gak dipercaya sama temen gue. Mimpi-mimpi gue kayaknya orang gak, they don't care, until they make it. Jadi menurut gue, kalau menurut gue ini sendiri. Tapi I think it's good, ada season of loneliness gitu kan, kayak semua orang gak abandon gue gitu. Kayak gue akhirnya, damn, I have to make it on my own. Thank you so much, Nagita Slavina sama Robby Amat. Udah tampil di Keeping It Indo. Juga semua anak, ada gak pesan-pesan untuk anak-anak Keeping It Indo yang nonton nih? Semangat terus. Semua orang pasti akan sukses pada waktunya. Tergantung kalian. Dengan caranya apa aja. Kan gak semua harus jadi artis. Dan lojeki itu beda-beda, jadi kita intinya harus thanks God, bersyukur. Bener, thanks God. Itulah maksudnya gue. Karena kan Tuhannya banyak. Istrinya padahal udah di... Eh, baik-baik gue menado lho. Oh iya? Kakaknya orang menado ya? Iya, papa menado. Menado mana sih kalau gue langwan? Eh, papa kakak. Pas sebelahan dong. Gak tau aku belum kesini. Serius? Eh. Kayaknya pernah ada dulu. Siapa kalian? Kayak orang menado sih banyak ya. Banyak banget di New Jersey. Banyak banget di New Jersey. Itu tuh oke. Kampung menado. Nape bodi pocok-pocok. Salam dong Gi untuk orang-orang yang di langwan sama Kakak. Hai semua teman-teman di sana. Oke, pokoknya thank you semuanya. Thank you for watching. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. And share. Thank you so much everyone. Thank you. Appreciate it. Bye. Oke guys. Kalian udah dengar apa yang Rafi sama Nangita bilang. Ya, pokoknya kita tuh selalu apapun yang kita lagi jalanin gitu. Entah kita lagi-mungkin lagi masuk karya. Atau mau start bisnis atau gimana pun. Kita tetap jadi diri sendiri. Gak orang-orang lain. Semua anak muda di Indonesia maupun di luar negeri, di Amerika. Kalian jangan pernah mau give up dengan impian-impian kalian. Dengan dreams kalian. Ya gak apa-apa untuk artis-artis atau misalkan influencer menjadi motivasi kalian. Tapi kalian jangan lupa dengan diri kalian. Nah, jangan tetap maju. Oke. Jadi, terima kasih banyak udah nontonin keseruan gue sama Rafi sama Gigi. Terima kasih juga Rafi Ahmad sama Nangita. Serafina udah luangkan waktu untuk kita gitu. Udah ngasih pesan-pesan yang banyak banget. Yang positif. Yang semoga bisa berdampak positif untuk penonton kita gitu. One more thing, shout out untuk Nirina Subir. Terima kasih banget banyak, Nah. Udah ngenalin gue sama Rafi Ahmad sama Nangita. I hope to see you guys di Jakarta nanti ya. Bye!